Pasca erupsi Gunung Sinabung minggu sore lalu, dampak abu yang menutupi desa di kecamatan Namanteran hingga kini masih mengganggu aktivitas warga. Pasalnya dampak abu vulkanik ini kini mulai memicu penyakit ispah dan iritasi pada mata. Guna mengatasi permasalahan ini, sejumlah relawan membagi-bagikan masker dan obat tetes mata gratis kepada warga. Warga berharap pemerintah Kabupaten Karo segera melakukan penyemprotan air guna menyingkirkan debu vulkanik. Dari fasilitas umum khususnya jalan dan atap rumah warga. Kami dari lembaga kemanusiaan KPKU Human Initiative, hari ini kita disini berbagi masker lah kepada masyarakat yang terdampak daripada erupsi Gunung Sinabung. Kita mulai dari tadi pagi sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah banyak masker yang disebar dan diterima oleh masyarakat. Selain masker tadi, apa yang kita berikan juga Pak? Kita ada memberikan obat tetes mata supaya tidak perih, sebabkan debu ini juga mempengaruhi daripada penglihatan membuat mata iritasi. Jadi kita berinisiatif memberikan obat tetes mata untuk meringankan gejala-gejala yang terjadi pada mata masyarakat di sekitar Gunung Sinabung. Sementara itu, aktivitas Gunung Sinabung sendiri masih berpotensi terjadi erupsi maupun muncuran awan panas. Walau secara visual, Gunung Sinabung terlihat lebih tenang. Dia, PPMBG sendiri mengimbau kepada warga maupun wisatawan untuk tidak memasuki atau beraktivitas di zona bahaya Gunung Sinabung yang sudah direkomendasikan. Status Gunung Sinabung sendiri hingga pagi ini masih berstatus siaga level 3. Dari Kabupaten Karo, EBD Zerpinem, INews melaporkan.